Kalau saya dulu ya, cerita dulu ya, mungkin juga banyak pemain-pemain waktu itu dulu. Kalau kita sekolah aja jalannya jauh, kita jalannya jauh. Kadang-kadang tiba-tiba kita jalan itu banyak ada rintangan, kadang-kadang ada anjing kita lari bisa lebih cepat, kemudian bisa manjat dengan seketika. Karena sekali lagi bahwa pada saat kita bicara tentang peminahan usia muda, ini peran orang tua sangat penting. Ada dua tuh yang harus dilakukan orang tua. Pertama adalah support. Kita tahu bahwa di mana-mana kehidupan SSB ini bisa hidup ini ada orang tua. Karena men-support ya, tapi dia juga harus respect. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan kita harapkan ke depan kita akan selalu menghadirkan topik-topik menarik untuk peminahan usia muda di Indonesia. Oke Bang Mun, di bagian sebelumnya kita sudah diskusi, saya mencatat bahwa Bang Mun Dari itu memulai latihan terstruktur malah di usia 16 dan bisa punya karir panjang di sepa bola. Nah kita bandingkan sekarang, ada pemain-pemain yang katanya sudah berlatih dari umur 7, 8, 10 tahun, tapi karirnya tidak sepanjang masa-masa bang Mun dan angkatan-angkatan bang Mun waktu itu. Nah kira-kira apa kira-kira yang menjadi topik pembahasan diskusi kita, kenapa itu bisa terjadi? Ya, kalau kita lihat ini ya, kalau kita bicara tentang piramida ya, pengembangan usia muda ya, jadi kalau dibagi itu kan masa umur 6 sampai 12 tahun itu disebut fundamental piece. Inilah yang perbedaan ya, antara mungkin ya, pemain-pemain yang dulu dengan yang sekarang ya, tanpa disadari ya, di umur 6, 12 tahun itu, kalau pemain-pemain dulu itu memang dia alamiah banget ya, banyak gerakan-gerakan yang dilakukan itu memang hampir multilater lah, semua gerakan ya. Mungkin aja ya, kalau saya dulu ya, cerita dulu ya, mungkin juga banyak pemain-pemain waktu itu dulu, kalau kita sekolah aja jalannya jauh gitu, ya, kita jalannya jauh, kadang-kadang tiba-tiba kita jalan itu, ya, banyak ada rintangan ya, kadang-kadang ada anjing kita, apa, ya, lari bisa lebih cepat, kemudian bisa manjat dengan seketika gitu kan. Banyak gerakan-gerakan itu yang secara tidak sadar itu, sebetulnya itulah yang dibutuhin pada saat, ya, pada saat usia umur segitu, fundamental piece, 6 sampai 12 tahun, ya, jadi semua gerakan kita lakukan waktu itu tanpa kita sadari, ya. Nah, saya pikir berbeda dengan, ya, mungkin maaf ya, dengan sekarang, ya, jadi di umur 6 sampai 12 tahun itu, ya, anak-anak udah dihususkan dengan apa, suatu latihan sepak bola, dengan gerakan-gerakan yang tertentu, sehingga gerakan-gerakan yang multilateral itu, yang gerakan-gerakan yang... Malat-gerakan itu ditinggalkan, gitu. Dan ini saya pikir mungkin, ya, yang menjadi, harus menjadi perhatian kita pada saat kita membina usia 6 sampai 12 tahun, gitu. Nah, kalau seperti itu, ada anggapan orang seperti ini, Bangun. Anak-anak yang berasal dari pelosok-pelosok, yang pergi sekolahnya jalan kaki, lewat persawahan, lewat pematang, itu kan juga sama aja dengan latihan koordinasi ini segala macam. Nah, sementara dibandingkan dengan anak-anak yang di kota, dengan lapangan sintetis yang bagus, dan semacam-macam, malah tidak menghasilkan pemain yang bagus. Nah, menurut Bangun, seperti apa? Iya, jadi, bukan masalah, apa, sarana, ya. Karena kita sekali lagi bahwa sarana juga sangat penting. Mungkin, ya, kalau tadi, apa, Pak Ainu bicara tentang pada saat anak-anak di desa, ya, dia jalan sekolah, ya. Sebetulnya pada saat dia jalan itu banyak gerakan-gerakan fundamental yang dia lakukan, gitu. Yang berguna untuk sepak bola, ya. Yang bergena untuk sepak bola, sebenarnya. Waktu dia dewasa, gitu. Dia dewasa. Ya, karena semua gerakan itu, kadang-kadang dia harus jalan jauh, kadang-kadang dia harus liwat pemantang sawah itu, dia harus saja keseimbangan. Kadang-kadang tiba-tiba dia ada anjing, dikejar anjing, dia lari. Jadi, ini gerakan-gerakan ini sebetulnya yang sangat dibutuhkan pada usia itu. Atau ada sapi, dia loncat dulu. Ada sapi, luar. Jadi, semuanya, apa, sangat, apa, kalau di dalam coaching point, di dalam latihan itu awareness. Jadi, dia, apa, berhati-hati, gitu. Jadi, bisa jadi bahwa hal-hal seperti itu harusnya kita ambil untuk kita didik untuk anak-anak yang usia 6-12 tahun dengan metodologi yang mungkin bisa lebih maju ini sama macam. Iya, jadi kita mungkin mengadaptasi tentang gerakan-gerakan ini kita pindahin ke, kalau kita punya sarana yang bagus, ya. Karena kita juga butuh di dalam, apa, pembinaan usia muda, di dalam sepak bola itu juga butuh sarana yang bagus, ya. Tetapi jangan juga kita, apa, meninggalkan, apa, tuntutan yang diperlukan pada usia, apa, perkembangan itu, gitu. Ya, kalau nggak salah, saya juga pernah dulu ikut training dengan Pak Tahir Jideh. Membangun, tahu, Tahir Jideh, pelatih fisik bulu tangkis, ya. Iya. Bagaimana beliau itu memanfaatkan area sekitar GBK itu menjadi latihan rintangan lintas alam, nih, semuanya berguna untuk ini. Nah, itu mengadopsi apa yang dibutuhkan bagi seorang atlet pada saat itu. Iya, kalau kita ingat di Senayan, waktu itu ada namanya bukit, gitu. Jadi hampir semua dulu, ya, pelatna di situ. Bukan hanya pelatnas, ada tim-tim muda juga kalau latihan di situ. Karena disitulah memungkinkan kita melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan untuk semua cabang, ya. Untuk semua cabang olahraga, gitu. Nah, inilah saya pikir yang harus kita perhatikan di fase 6-12 tahun, ya, banyaklah melakukan gerakan-gerakan yang multilateral, gitu. Nah, kita berbicara soal ini, Bangun. Ini kan banyak pelatih-pelatih yang memegang, sekarang lah, SSB itu menjamur. Memegang 6-12 tahun yang kalau pemainnya bakat alam, pelatihnya pun bakat alam juga. Tanpa lisensi, tanpa ini, dia melatih untuk usia ini. Nah, menurut Bangun, apa fenomena seperti ini yang terjadi? Ya, memang kualitas pemain sangat ditentukan kualitas pelatih. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi, memang kita juga butuh pelatih-pelatih bagus untuk bisa melatih pemain-pemain kita ini yang... Sebetulnya kalau bicara bakat, saya pikir Indonesia ini bakatnya luar biasa. Tetapi, bakat aja nggak cukup. Perlu kita butuh pelatih-pelatih yang bagus. Dan inilah sekarang, di bawah Kut Indra, Kut Indra Sapi, Kut Yayan, Kut Education. Kita ingin menciptakan pelatih-pelatih yang bagus. Sehingga kita yakin bahwa kalau kita bicara sepak bola itu hanya tiga. Youth Development, Kut Education, dan Youth Competition. Jadi, inilah tiga-tiga ini yang menjadi konsen kita di Kepemimpinan Indra, di Departemen Teknik untuk bisa berjalan. Pengembangan usia muda, Youth Development, Kut Education, dan Youth Competition. Nah, sekarang kan di periode sebelumnya, Om Danur sudah menghadirkan yang namanya Vilanesi. Nah, sekarang setelah berjalan sekitar lima tahun, kan ada keinginan kita untuk upgrade. Karena kan sebuah hasil karya itu, jangan kita merasa itu sudah sempurna, itu pasti ada. Nah, menurut catatan dari tim bangun sendiri di perhatian, poin-poin apa yang krusial yang harus kita update di Vilanesia ke depannya? Ya, yang pertama tentunya di Vilanesia ya, ini sangat bagus, karena ini suatu filosofi. Filosofi itu kan suatu keyakinan kita untuk bisa membawa sepak bola ke Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jadi, harus punya filosofi ya, karena filosofi ini sampai tahun 2017 ini belum ada filosofi. Semua, apa, pembinaan usia muda itu, ya masing-masing aja. Setelah tahun 2017, ya, ini diperkasih oleh, apa, Bung Danur, ya, cipta lah, apa, Vilanesia. Filosofi sepak bola Indonesia. Memang belum sempurna, ya, inilah yang kita mau, apa, upgrade, ya. Terutama tentang bagaimana sih latihan fisik di usia muda, yang seperti tadi kita bicarain. Ya, nah itu di Vilanesia yang lalu, kita hanya fokus kepada bagaimana membahas tentang permainan sepak bola. Bagaimana menyerang, bagaimana bertahan, dan transisi. Hanya itu isinya, ya. Tapi belum diisi bagaimana latihan fisik di usia muda. Ya, begitu juga tentang psikologi. Nah, ini kan, jadi di usia muda itu juga sangat penting tentang, apa, lifestyle. Jadi, ya, bukan hanya sepak bola aja, ada cara, apa, kehidupan yang harus kita juga berikan di dalam sepak bola. Ini, saya pikir, bagiannya sangat penting di dalam membina pemain-pemain usia muda. Kita jangan hanya, apa, melulu tentang sepak bola, tentang kemenangan. Sehingga, ya, kita kehilangan. Ya, kehilangan apa yang menjadi tujuan kita di fase itu, ya. Yang kedua tentang, tentang nutrisi. Tentang gisi. Ya, ini juga, apa, kita mau, ya, kita juga mau masukkan itu. Apa, nilai-nilai apa, nutrisi, seperti apa sih yang dibutuhkan pada usia 6-12 tahun, 13-15 tahun, 16-20 tahun. Ini, ini sangat penting, saya pikir, ya. Ya, itu, itulah kira-kira yang kita inginkan, ya, kita mau tambahkan di dalam, apa, upgrade Pilanesia itu. Nah, ini upgrade sedang berjalan, sedang disempurnakan oleh tim dari PSSI. Nah, sekarang, menurut Bangun, sekarang kan kita lihat SSB ini menjamur dan pelatih masih tetap mempunyai interpretasi dengan apakah itu Pilanesia atau bagaimana mereka melatih anak-anak ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pelatih yang, yang sebaiknya supaya generasi kita ini tetap terjaga. Karena gini, khawatiran saya adalah ketika kesalahannya tetap berlangsung lama, kita akan kehilangan generasi lagi. Ya, yang pertama, saya berharap bahwa proses upgrade Pilanesia ini cepat selesai, ya. Ya, karena ini melibatkan seluruh, seluruh ahli-ahli, apa, stakeholder di dalam sepak bola. Semua ahli-ahli, dari mulai bicara, apa, dari psikologi, dari dokter, dari perguruan tinggi, ya. Dari psik, ya. Semua kita libatkan, ya. Psioterapi, malah, apa. Semuanya kita libatkan. Karena kita ingin bahwa inilah, apa, suatu, apa, filosofi bermain yang bisa diterima oleh semua, ya. Bukan oleh, apa, sebagian orang, ya. Karena pada saat semua ini kita putuskan dengan, apa, benar, dengan suatu, apa, kebersamaan, gitu. Saya yakin bahwa nanti, Pilanesia akan lebih masif, akan lebih diterima oleh, apa, seluruh, apa, pelatih-pelatih, terutama pelatih-pelatih usia muda, untuk menjadi paduan di dalam, apa, melatih-pelatih pemain. Nah, menurut Bangun, sebaiknya untuk pelatih-pelatih ke depannya, yang mengambil esensi itu, apakah masih ada dikotomi antara, apakah harus mantan pemain atau tidak, atau bagaimana? Ya, salah satu persyaratan memang kalau untuk menjadi pelatih adalah, pertama adalah, tentang pemahaman mereka tentang sepak bola, atau yang disebut playing ability. Jadi, seorang pelatih itu harus mengerti, dan bisa bermain sepak bola. Ya, bukan harus dia di level tinggi, atau pemain nasional, ya. Tapi, dia harus merasakan, dan harus mengerti tentang sepak bola. Itu salah satu persyaratan. Ya, istilah kasarnya, banyak pelatih-pelatih kita nih, ya, mohon maaf. Main 4-2 aja, nggak bisa dia, ya. Tapi, dia udah mau jadi pelatih, ya. Dia udah bicara tentang sepak bola, ya. Jadi, salah satu persyaratan, ya, di dalam, menjadi pelatih sepak bola adalah playing ability. Ya, jadi, kemampuan dia, apa, bermain bola, dan memahami tentang sepak bola itu. Nah, sekarang kan kita melihat, di daerah-daerah kan tidak merata nih, pelatihan, pelatih berlisensi, dan macam-macam. Mungkin, Mbak Mun, dari pengalaman keliling-keliling Indonesia untuk melatih para pelatih, jelas tidak merata, ya. Nah, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh si pelatih-pelatih yang punya keinginan untuk melatih? Apa kunci-kunci yang harus dia pegang sebentar ini sebelum dia punya lisensi kepelatihan? Ya, yang pertama sih memang, ya, harus belajar, ya. Terutama di dalam kursus, gitu. Karena, agak sulit lah. Kita sekarang, apalagi sudah ada banyak informasi yang kita bisa dapat. Kita bisa lihat latihan usia muda dari YouTube, dari buku-buku, ya. Tapi, memang, yang idealnya itu harus datang ke kursus, gitu. Karena itu bagian yang sangat penting di dalam membangun sepak bola, ya. Untuk menjadi pelatih yang bagus, ya. Harus kursus, gitu, ya. Bukan berarti pemain-pemain atau pelatih-pelatih yang tidak kursus itu tidak bagus, bukan. Ya, tetapi sekali lagi bahwa penting, ya, untuk menjadi pelatih yang bagus itu untuk ikut kursus, ya. Mudah-mudahan ini, ya, jadi, atas usaha Departemen Teknik, ya, bekerja sama dengan Kemenpora ini, mudah-mudahan di tahun 2023 nanti bisa ada kursus, apa, gratis untuk D dan C lesson. Ya, jadi sehingga semua, apa, pelatih-pelatih bukan hanya terfokus di Jawa saja, ya, tapi di luar Jawa akan banyak pelatih-pelatih yang ber-reisen. Nah, kita, kan mirisnya seperti ini, Bang. Kita sering mengadakan event-event yang disikuti oleh anak SSB-SSB yang dari luar kota, dan bagaimana pelatih mereka bersikap tidak seperti pelatih untuk anak usia dini, usia muda. Kemudian, lebih parah lagi, mereka malah tidak berlisensi, kan, seperti itu. Nah, ini kan menjadi sebuah kekhawatiran kita bahwa kita menghadirkan generasi yang nantinya tidak hanya generasi sepabola, tapi generasi penonton sepabola yang tidak bagus juga. Jadi, sekali lagi memang penting, ya, pembinaan usia muda ini, ya, terutama dari 6 sampai 12 tahun ini. Ini sangat penting, ya. Inilah, apa, bukan hanya sepak bola saja, di situ kita, apa, kita ajarkan, tetapi tentang nilai-nilai kehidupan, ya. Dan di sinilah saya pikir butuhnya kita pelatih-pelatih yang bagus di sini, ya. Kedepan memang kita ingin juga bahwa yang menangin ini, ya, yang menangani pemain-pemain usia muda ini. Kita juga pengen seperti, apa, di Eropa sana, ya, bahwa pemain-pemain di usia muda ini justru yang menanganinya adalah pelatih-pelatih yang punya lisensi tinggi, ya, punya A, punya APRO, ya. Waktu saya ke Sepanyol kemarin, ke Alapes, waktu APRO di sana, ya, dan saya lihat sendiri bahwa pelatih-pelatih U12 tahun di sana, ya, itu adalah lisensinya APRO. Ya, jadi kita bisa ngebayangin itu bahwa betapa, apa, apa, peranan pelatih itu di usia itu sangat penting, ya. Sehingga apa yang kita inginkan di, apa, di perkembangan selanjutnya ini bisa dengan mudah, ya. Karena kita tahu di usia 6-12 tahun itu, kalau ada seribu pemain yang mungkin latihan, belum tentu jadi juga seribunya itu, ya. Paling dua-tiga orang, ya, kan? Paling, ya, seperti itu. Ya, tetapi sekali lagi bahwa pemain-pemain ini kita tuntut juga, ya. Kalau nanti dia kelak, nanti apakah dia jadi dokter, apakah dia jadi apapun nanti dia ke depan, dia akan mempunyai, apa, jiwa, apa, lifestyle-nya atau sportifitasnya, atau pemahamannya tentang nilai-nilai kehidupan itu bisa diaterapkan di dalam kehidupannya kelak. Apa mungkin seperti ini, Bang? Kalau kita mengharapkan artinya pelatih-pelatih yang, kan, piramida ini kan besar di bawah. Sehingga pemain-pemain usia dini, usia muda yang 6-12 tahun itu kan lebih banyak. Kalau kita hanya mengandalkan mantan pemain untuk jadi pelatih, kan mungkin tidak akan terlalu banyak. Bisa nggak kita melibatkan bahwa pelatih-pelatih yang akan kita didik untuk mempunyai skill, melatih untuk anak-anak grace road 6-12 ini, kita ambilkan dari bisa jadi guru olahraga SD SMP yang dididik untuk itu, dengan supervisi pelatih-pelatih yang sudah ber, apa, mantan pemain yang berlisensi tinggi ini. Iya, kita berharap memang ke depan kan ada, sudah juga ada kerjasama antara Departemen dengan perguruan tinggi, ya. Dengan sekolah-sekolah, ya. Kita juga berharap nanti bawa guru-guru olahraga, ya, di sekolah-sekolah, ya. Tingkat SD maupun SMP mempunyai lisensi, gitu. Sehingga ini sebetulnya yang paling efektif, ya, karena di usia inilah, 6-12 tahun inilah, sebetulnya banyak ditangani oleh guru-guru olahraga. Tetapi guru olahraga yang punya, semua amanya punya lisensi tentang sepak bola. Nah, makanya kita mirisnya kan begini, itu anak-anak generasi 6-12 tahun, tapi dididik dengan cara, apa namanya, yang tidak selayaknya mereka dapatkan, ya kan. Sementara yang kita tahu bahwa guru-guru olahraga SMP, SD itu kan punya, apa, pedagogik, ilmu-ilmu pedagogik yang ini, sama macam. Nah, artinya ini kan bisa dikolaborasikan nanti, nantinya perguruan tinggi memberikan ini, dan PSC memasukkan hal itu untuk, apa namanya, perkembangan anak-anak di bawah ini. Iya, jadi inilah rencana kita sebetulnya, yang mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Karena sekali lagi bahwa di usia ini, ya, sekali lagi ini namanya fundamental, pasti fundamental, ini sangat fundamental sekali. Kalau kita di sini berjalan bagus, ya, penanganannya cukup bagus, mengerti semuanya, saya pikir kita ke depan akan melahirkan, ya. Kalau dia jadi pemain bola, akan jadi pemain bola bagus. Kalau dia menjadi apapun, ya, jadi dia akan jadi, apa, yang paling bagus. Sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu. Karena sekali lagi bahwa di dalam sepak bola itu juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan, ya. Kita lihat aja di Piala Dunia Qatar kemarin, betapa hebatnya Jepang, ya. Bagaimana Jepang menjaga nilai-nilai kebersihan, ya. Bagaimana setelah pertandingan, seluruh penontonnya, supporternya, pada saat supporter-supporter lain pulang, ya. Semua supporter-supporter Jepang itu membersihkan seluruh stadion. Dan itu karakter. Dan itu karakter, dan itulah yang dibentuk dari usia muda, gitu. Karakter itu bukan terjadi seperti itu aja. Tapi karakter-karakter ini yang kita bentuk dari usia-usia muda, 6 dan 12 tahun. Kita sebenarnya kalau secara berkelakar, kita sudah menciptakan karakter itu, Bang. Apa, Coba? Cium tangan. Iya. Cium tangan itu, kalau kita lihat hanya khusus di kita. Iya. Kenapa bisa cium tangan? Karena di SSB kita dari usia 6 tahun, 12 tahun, cium tangan. Sehingga kan sering, saya sering cerita dengan teman-teman yang pernah membawa tim usia muda keluar negeri. Satu-satunya tim anak-anak yang cium tangan dengan wasit itu, kita seringkali wasit itu ketawa kalau anak-anak itu cium tangan ke wasitnya. Nah, artinya, karakter-karakter seperti itu bisa dibentuk dari anak-anak 6 sampai 12 tahun. Betul. Termasuk nanti karakter bermain, kan, disitu. Nah, kuncinya disitu. Nah, benar-benar, Bang, Bang. Iya, jadi inilah faktor 6-12 tahun. Ini disebut fundamental. Ini yang sangat penting. Jadi, disitu kita bukan hanya mengajarkan tentang sepak bola, tetapi tentang mengajarkan kehidupan, ya. Dan sekali lagi bahwa pemain yang bagus diciptakan oleh pelatih-pelatih yang bagus. Jadi, pemain bagus ini bukan berarti dia sepak bolanya saja, tetapi kehidupan yang lain. Dan inilah tugas kita semua, gitu. Karena kita juga berharap kalau ke depan nanti, kalau kita jadi penonton, kita jadi penonton yang terbaik, ya. Dia jadi pemain-pemain yang terbaik. Dan ini nggak bisa kita seperti membalikan tangan. Kita buat dari proses. Iya, 10 tahun, 5 tahun proses perjalanan panjang. Perjalanan panjang. Berarti, Abang setuju juga kalau seandainya, kalau sekarang ada pelatih-pelatih usia dini umur 6-12 tahun yang sudah marah-marah kepada Nata, akan menghasilkan nanti generasi-generasi yang marah-marah juga. Betul. Ini, inilah, seperti inilah kenyataan yang ada sekarang, kan. Ya, kita lihat di mana-mana, ya. Selalu dalam tanda kutip ada kekerasan, gitu. Jadi, pada saat dia, apa, berbicara kepada anak-anak dengan kata-kata yang kasar. Begitu juga penontonnya. Jadi, main bola seperti apa, ya. Jadi, pelatihnya sudah bicara kasar. Yang penontonnya, yang notabene adalah orang tuanya, juga bicara seperti itu. Ini suatu perkembangan yang harus kita pikirkan bersama, ya. Karena pada akhirnya, gitu, bukan sepak bola seperti ini yang kita inginkan, gitu. Karena kan, ya, kalau kita baca di literaturnya psikologis anak ini segala macam, ketika kita memarahi anak, itu di sel-sel otaknya akan berkembang hal-hal segala macam, lah. Yang itu juga akan berkembang di sekolah, lah. Nah, dari upgrading kemarin, dari sisi psikologisnya, ada pembahasan soal itu, lah. Ya, bayangin kita mengundang 15, ya, ada, kalau nggak salah, psikologis, ya. Itu ada 5, kalau nggak salah, profesor, ya. Ada dokter-dokter. Jadi, inilah, dia mereka lah yang merumuskan tentang apa, aspek-aspek psikologi. 6-12 kita mau buat apa ini, ya. Terus, 13 sampai 16 kita mau buat apa. Ya, jadi inilah yang mereka lakukan. Ya, mudah-mudahan ini semua stakeholder, para-para ahli ini, pakar-pakar dari kedokteran, dari psikologis, dari fisik. Jadi, semua kita ribatkan. Mudah-mudahan akan menghasilkan suatu filosofi yang akan membawa sepak bola kita ke depan. Termasuk bagaimana mendidik orang tuanya, bagaimana pendekatan orang tua terhadap anak untuk menjadikan seorang calon atlet berprestasi, kan? Iya, di situ sudah termasuk. Karena, sekali lagi, bahwa pada saat kita bicara tentang peminan usia muda, ini peran orang tua sangat penting. Ada dua, tuh, ya, apa yang harus dilakukan orang tua. Pertama adalah support. Ya, kita tahu bahwa di mana-mana, ya, kehidupan SSB ini bisa hidup ini ada orang tua. Karena men-support, ya. Tapi dia juga harus, apa, respect. Respect kepada apa yang dibuat oleh suatu SSB, lah. Atau suatu keputusan yang dilakukan oleh suatu SSB atau pelatih. Jadi, ada dua fungsi orang tua, tuh, di dalam membina pemain-pemain atau terlibatan dia di dalam sepak bola usia muda. Pertama adalah support. Kedua adalah respect. Dan kalau dua berjalan ini, untuk orang tua akan, saya pikir akan, pengaruhnya akan besar sekali. Ya, karena kalau kita boleh jujur bahwa yang paling banyak membentuk si anak itu memang orang tua. Di lapangan itu dengan pelatih berapa jam, lah. Betul, betul. Dalam seminggu paling berapa jam. Dan lebih banyak dengan orang tua. Nah, artinya keterlibatan orang tua dan orang tua harus tahu apa yang harus dilakukan sebagai orang tua, itu satu hal yang penting lagi. Iya, makanya kalau kita bicara youth development, selain good education, youth development, dan youth competition, ada juga penting di situ, parent gathering. Jadi, ini yang juga kita masukkan di dalam apa, kita meng-upgrade Pilanesia. Bagaimana nanti ada aspek-aspek peran orang tua di dalam pengembangan usia para pemain. Dan itu juga akan menjadi pemikiran kita. Dan itu saya yakin ada dimasukkan di dalam Pilanesia yang kita upgrade ini. Setelah ini di-upgrade, ada lagi hal yang penting, yaitu adalah mensosialisasikan ini dan mengevaluasi ini. Kita akan bahas dalam pembicaraan berikutnya. Nah, Sobat Gan, itulah pembicaraan kita sedikit soal bagaimana upgrading Pilanesia. Di kesempatan lain, kita akan kupas lebih panjang, lebih dalam lagi tentang upgrading Pilanesia ini dengan Coach Mundari. Dan juga teman-teman, apa, tim lainnya di Direktur Teknik. Salamu minat. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!